Halo assalamualaikum selamat datang di nitno channel tempatnya berbagi tutorial dan informasi di video kali ini saya akan berbagi informasi bagi bapak ibu pengelola aplikasi neopider atau operator dari neopider jadi silahkan bapak ibu login terlebih dahulu menggunakan akun masing-masing kita akan bahas kapan kita harus melakukan checkpoint 1 dan checkpoint 2 pada pelaporan PD Dikti nah disini saya buka di semester 2021-2022 genap kita lihat disini nah checkpoint 1 itu rencana study deadline checkpoint 1 itu 2 bulan setelah perkuliahan dimulai jadi intinya di checkpoint 1 ini kita diminta untuk menyelesaikan semua pengisian KRS pada sistem nah jadi kita ini adalah waktu maksimal ya deadline nya di tinggal kita checklist di bagian sini kemudian kita klik di sini di misalnya tapi ini kalau bapak ibu menyelesaikan sebelum 2 bulan atau sebelum deadline silahkan saja di sini deadline nya 2 bulan setelah perkuliahan nah ini saya close kemudian untuk checkpoint 2 deadline check point 2 itu 2 bulan setelah perkuliahan berakhir jadi kita diminta menyelesaikan dari input nilai kemudian input AKM kemudian aktivitas mahasiswa jadi setelah kita yakin menyelesaikan semua hasil study tadi baru kita lakukan checkpoint 2 2 bulan setelah perkuliahan berakhir tapi kalau kita menyelesaikan sebelum setelah selesai akhir semester kemudian kita sudah yakin semuanya sudah ter input sudah selesai silahkan saja kita lakukan checkpoint 2 ini jadi ini adalah batas maksimal sama caranya ya bapak ibu ya silahkan checklist dulu kemudian kita pilih tanggal penyelesaian kita baru kita simpan di sini tentu saja checkpoint 1 dan checkpoint 2 ini akan berbeda ya bapak ibu ya setiap perguruan tinggi tergantung kita setting dari bagian sini pengaturan periode perkuliahan ini ini saya close dulu ya nah jadi tergantung juga pengaturan periode perkuliahan pada sistem neopeder kita nah ini contohnya kalau untuk bunda delima misalnya untuk yang genap nah disini tanggal awal perkuliahan itu di bulan 3 jadi saya settingnya itu awal Maret jadi awal Maret sampai dengan Agustus itu satu semester berarti kalau 2 bulan perkuliahan kalau dari setting saya tanggal 1 bulan 3, 3, 4 nah di bulan 5 saya checkpoint 1 nah di nanti maksimal saya checkpoint 2 itu di bulan ini kan setting tanggal akhir perkuliahan bulan 8 Agustus 8, 9 berarti bulan 10 Oktober itu adalah deadline saya checkpoint 2 begitu ya bapak ibu ya jadi kalau misalnya kita lihat di setting periode perkuliahan ini karena kan setting periode perkuliahan ini mungkin berbeda ya bapak ibu ya mulai perkuliahan dan akhir perkuliahan itu mungkin berbeda jadi kalau di perguruan tinggi kami awal perkuliahan untuk yang genap itu di awal bulan Maret berakhir di Agustus jadi 6 bulan kemudian nanti ganjilnya dimulai lagi di 1 September berakhir di akhir Februari nah jadi nanti untuk yang checkpoint 1 checkpoint 1 itu untuk di ganjil kalau di kami misalnya bulan 9 mulai, 9, 10 berarti bulan November itu sudah deadline dan checkpoint 2 di bulan April nah jadi kita sesuaikan juga ya bapak ibu ya dengan setting perkuliahan di bagian sini baru kita melakukan checkpoint di sini nah checkpoint 1 jadi kalau misalnya tadi saya kan digenap mulainya di bulan Maret nah setelah 2 bulan setelah perkuliahan dimulai berarti saya kita setting deadline-nya di bulan Mei Mei ya bapak ibu ya 2 bulan dari bulan Maret oke bapak ibu semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa subscribe, like, share, dan komen terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati like, salam, babe sampai jumpa dulu subscribe, like, like, share, dan subscribe subscribe, like, comment, dan komen sudah menonton bio